Bagaimana hukumnya tertidur saat khutbah Jumat, apakah harus wudhu lagi? Ya wudhu lagi, batal dia, walaupun sambil duduk. Kita sudah pernah jelaskan, ketika membahas Al-Qul Mubin Fi Akhtail Musulmin, kesalahan-kesalahan orang yang sholat. Salah satunya adalah menganggap tidak batal wudhu kalau tidur dalam keadaan duduk. Lalu disebut di sana dalil, salah satunya kisah. Ada ulama yang berpendapat kalau duduk, tertidur sambil duduk tidak batal. Dia yakin, suatu saat dia Jumatan. Dia sebagai mamung, di pinggirnya ada orang yang tidur pulas. Tapi sambil duduk. Sebab momen yang paling nikmat untuk tidur itu adalah momen ketika mendengarkan khutbah Jumat. Betul apa benar? Ngantuknya enggak ketulungan. Beres sholat, waktu khutbah ngantuk, nanti seberes sholat Jumat mau tidur dulu, ah pasti nyenyak. Eh, beres sholat macam hari enggak? Ada orang tertidur lelap sambil duduk. Tiba-tiba keluar angin. Kedengaran. Orang ini tahu nih, yang di pinggir ini orang batal. Pas beres khutbah, komat, orang ini langsung beri dan tidak butuh. Kata ulama yang ada di sampingnya, Kamu sudah keluar angin, ayo batal. Kata dia, enggak. Iya, keluar. Saya dengar, enggak. Dari tadi juga saya menggak. Ah, kamu kayaknya. Akhirnya dia berubah pendapat. Kalau begitu, batal. Siapa yang sholat? Siapa yang tertidur, lelap, walaupun dalam keadaan duduk, maka dia batal. Itulah pendapat yang lebih rocih, lebih kuat. Kita pernah bahas itu dengan dalil-dalilnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.